Sampurasun Akang Eteh Bersaingan sepeda motor di pasar tanah air semakin menggeliat Mulai dari pabrikan yang sudah berjamur di pasar tanah air Maupun pabrikan yang akan segera memasukkan produknya ke pasar Indonesia Akang Eteh Kali ini izinkan kami untuk menggunakan sebuah informasi Yang datang dari salah satu pabrikan yang baru saja mendarat di pasar tanah air Konon katanya pabrikan motor tersebut akan segera merilis 4 produk kendaraan roda 2 Sekaligus untuk bersaing di pasar Indonesia Simak ulasan berikut ini tidak selesai Tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya Apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya Salah satu pabrikan raksasa asal Tiongkok baru saja Mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan segera merilis produk unggulannya untuk pasar tanah air Dan tidak tanggung-tanggung Pabrikan tersebut akan merilis 4 unit sepeda motor sekaligus berada Perusahaan yang juga dimiliki Gali Group tersebut akan mengenalkan dirinya secara resmi Pada kuartal terakhir tahun ini Ungkap Susanto selaku brand marketing QZ Motor Akang Eteh Pertengahan sampai akhir November nanti Meleset-meleset jadi awal Desember katanya lewat sambungan telpon Seperti diketahui QZ Motor juga merupakan pemilik saham dari Benelli Motor Yang asliya adalah merek Italia Namun kata Tanto, sapan akrabnya menyebut jika QZ Motor di Indonesia Berbeda manajemen dengan Benelli Akang Eteh Kalau di China memang masih ada hubungannya Tapi jika di Indonesia kita berdiri sendiri sambungnya Akang Eteh Bukan hanya 1 atau 2 model saja Melainkan langsung 4 model motor yang akan diboyong untuk konsumen yang ada di pasar tanah air Nanti kita bawa juga Matic 250cc dan saya sudah mencoba motornya dan sangat nyaman banget Beber Tanto Yang paling menariknya lagi adalah harga jual yang akan ada di bawah pemain-pemain sekelas asal Jepang yakni Yama X-Max dan juga Honda Forza Brother Jika melihat situs globalnya Maka produk yang dimaksud adalah QZ Motor Ford 250 yang merupakan Matic Gambot yang memiliki teks rata Harga pasti menarik Kita akan set harga itu di rentang 50 hingga 55 jutaan akan Eteh Sedangkan model lainnya ada 2 unit motor Cruiser yang siap melibas pasar Keyway yang sudah terlahir duluan di pasar Indonesia dan motor tersebut berkubikasi mesin 250cc dan juga 600cc Akang Eteh Kita juga membawa model dengan teknologi terbaru Pakai transmisi AMT jadi pindah gigi tinggal pencet tombol Akang Tanto Melihat bocoran dari yang disampaikan oleh Tanto Maka motor tersebut adalah SRV300AMT Namun kemungkinan untuk pasar Indonesia akan masuk versi 250cc Akang Eteh Kemudian untuk Cruiser bermesin 600cc Maka pandangan kami ada pada model QZ Motor SRV600 Brother Kemudian produk terakhir yang akan dimasukkan ke pasar Indonesia adalah Superbike yang telah diikutkan di balapan World Supersport yakni QZ Motor SRK800RR Akang Eteh Well andai saja ini semua dapat direalisasikan Maka persaingan kendaraan roda 2 di pasar tanah air akan semakin memanas Dan pabrikan Jepun sudah barang tentu harus lebih royal lagi Menyajikan fitur-fitur modern di setiap produk yang akan dipasarkan Mengingat pabrikan China tidak pernah ragu-ragu untuk menyemakan fitur-fitur modern di setiap produknya Mungkin hanya itu yang dapat kami sukukan dalam kesempatan kali ini Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Di seputaran dunia otomotif Bagi Akang Eteh yang menyukai tayangan ini Klik like, subscribe, nyalakan loncengnya Dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini See you next video, bye-bye Terima kasih